Sampatisan Habib Rizik Syihab berdatangan ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Kericuhan terjadi saat lemparan batu diduga dari arah simpatisan Habib Rizik Syihab. Aparat kepolisian di lokasi langsung menembakkan gas air mata untuk membubarkan simpatisan Rizik. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Habib Rizik Syihab terkait fonis 4 tahun dalam kasus swab RS Umi Bogor. Dengan demikian, Habib Rizik tetap difonis 4 tahun sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!